Bab 776, nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yu Etian. Plus matikan mengatur ulang, puluhan ribu bandit berkuda, seperti puluhan ribu serigala lapar, menyerbu ke sini dengan cahaya hijau yang ganas di mata mereka. Saudara-saudara, jangan kehilangan muka orang Hongmen. Beberapa orang di kerumunan berteriak, dan kemudian ribuan pengikut orang Hongmen memperbarui semangat juang mereka, mengangkat pedang mereka dan menyerang bandit berkuda puluhan kali lipat dari mereka sendiri di depan. Setelah pertarungan sengit, ribuan pengikut orang Hongmen yang ditempatkan dianyang tewas. Tidak ada dari mereka yang melarikan diri, menyerah, atau memohon belas kasihan. Ini orang Hongmen, di pihak bandit berkuda, meskipun jumlahnya lebih banyak dan efektivitas tempur masing-masing prajurit tidak kalah dengan pengikut orang Hongmen, mereka tidak memiliki disiplin dan semangat juang seperti orang Hongmen. Mengandalkan medan yang menguntungkan, pengikut orang Hongmen bertarung melawan mereka. Akhirnya, mereka menukar satu dengan lebih dari dua rata-rata, yang cukup bagi bandit berkuda untuk meninggalkan lebih dari 10.000 mayat. Seluruh anyang dapat digambarkan sebagai sungai darah. Tentu saja, si Ewen Si adalah yang paling marah tentang masalah ini. Sejak dia berhasil naik tahta dan menguasai wilayah utara, dia tidak pernah mengalami kekalahan sebesar ini. Dia, tidak hanya memenangkan rencana pihak lain untuk memancing harimau menjauh dari gunung, tetapi juga melibatkan ribuan saudara, sehingga dia tidak punya muka untuk melihat Tuan Yin Peng, yang paling mempercayainya. Gau Kiang, Li Suang, Tiga Mata, dan saudara-saudara lainnya yang pertama kali bertarung dengan si Ewen Si bahkan lebih marah dan berteriak untuk mengejar dan menebas para bandit kuda yang menderita ribuan dolar. Diam semua, si Ewen Si berteriak dengan marah dan menarik nafas dalam-dalam beberapa kali berturut-turut, yang perlahan-lahan menenangkan suasana hatinya. Ini juga merupakan ciri khas si Ewen Si yang paling besar. Dia tahu bagaimana mengendalikan emosinya. Dia tahu bahwa semakin sering momen seperti itu, semakin dia perlu tetap tenang. Sekarang jika kita mengusirnya, itu akan menjadi wilayah asosiasi dunia. Sekarang situasi tiga pilar keluarga kita telah melonjak. Pada saat ini, jika terjadi kesalahan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tidak peduli seberapa marahnya si Ewen Si, dia selalu dapat menjaga pikiran yang paling jernih. Sebenarnya, kemarahannya tidak jauh lebih baik daripada saudara-saudara seperti Gau Kiang, tetapi dia memiliki pandangan yang lebih jauh daripada mereka. Saudara Si, kapan kita menderita kerugian sebesar itu? Ketika geng Nan Hongmen bertempur, kita tidak memiliki kelemahan sebesar itu. Jika hal ini menyebar, dunia akan dan cucu-cucu paviliun King Yun itu tidak akan menertawakan kita. Lagi pula, kamu pernah berkata bahwa kamu bukan pahlawan besar, kamu adalah penjahat besar. Jadi tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Prinsipmu adalah aku bukanlah pahlawan dan memiliki mata yang tak tertandingi. Aku adalah penjahat dan sombong. Siapa yang berani memprovokasi kita? Bahkan jika Raja Surgawi Laosu datang, aku harus mematahkan gigi depannya. Li Suang Hong, seorang pria gemuk dengan mata dan gigi, berkata dengan marah. Meskipun Gao Qiang dan tiga mata tidak berbicara, roh pembunuh yang kuat di mata mereka telah mengekspresikan emosi mereka saat ini. Si Ewen Xi menundukkan kepalanya, mengetuk meja teh dengan jari, dan sepasang mata dan feng yang sempit sedikit menyipit. Tidak ada yang berbicara di samping mereka, dan bahkan napas mereka melambat sebanyak mungkin, karena mereka tahu bahwa si Go berada dalam keadaan ini setiap kali dia berpikir. Pada saat ini, si Ewen Xi sangat tertekan. Meskipun dia masih muda, dia telah mengalami banyak hal yang tak terbayangkan dalam hidupnya. Aku telah membuat banyak pilihan tentang hidup dan mati. Namun, situasi yang dihadapi saat ini belum tentu yang paling berbahaya, tetapi sudah pasti yang paling rumit. Jika kita segera mengerahkan sekelompok besar orang untuk mengejar, dia benar-benar yakin bahwa dia dapat membasmi dan membunuh para bandit kuda dan mengambil napas yang tidak enak. Tetapi apa yang harus saya lakukan setelah balas dendam? Di satu sisi, jika mereka mengejar sekarang, mereka pasti akan mengejar klub dunia. Siapa yang tahu apa yang akan bereaksi terhadap dunia? Selain itu, meskipun pavilion King Yun di barat selalu sangat rendah hati, si Ewen Xi tahu betul bahwa rendah hati hanyalah penyamaran mereka. Dalam hal ambisi, pavilion King Yun akan jauh lebih baik daripada dunia. Jika Anda memilih untuk mengejar saat ini, Anda tidak perlu memikirkan pavilion King Yun. Anda akan meluncurkan serangan mendadak saat markas Hongmen kosong. Pada saat ini, jika dunia akan datang untuk membantu, Hongmen akan benar-benar tamat. Tetapi jika Anda tidak mengejar, itu bukan gaya si Ewen Xi-nya. Itu kecil untuk kehilangan muka. Kuncinya adalah apa yang akan dipikirkan para tetua Hongmen. Sejak mantan pemimpin Yin Peng menyerahkan jabatannya kepada si Ewen Xi, hingga saat ini, banyak tetua di Hongmen masih membenci masalah ini. Jika si Ewen Xi tidak melakukan apapun, geng itu pasti akan mempertahankan kepangan ini. Jika situasinya tidak terkendali dengan baik, mungkin akan ada pertikaian sipil lain antara utara dan selatan, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Wen Xi, ketika si Ewen Xi sangat tertekan, suara wanita yang sangat cantik tiba-tiba terdengar di sebelahnya. Si Ewen Xi menoleh dan tidak bisa menahan senyum cinta dan kenyamanan. Kedua wanita muda itu, terlepas dari bentuk atau penampilan mereka, pasti bisa disebut yang terbaik di negara dan kota, perlahan-lahan berjalan menuruni tangga kristal yang berputar. Xiao Yu, Xiao Mei, ada sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini. Rencana liburan yang dijanjikan kepadamu mungkin akan ditunda. Si Ewen Xi menunjukkan senyum yang sangat bersalah. Gao Hui Yu dan Gao Hui Mei adalah sepasang saudara kembar yang ditemuinya saat ia masih menjadi mahasiswa. Mereka juga merupakan saudara perempuan dekat Gao Zen, mantan bos kota J. Kemudian, setelah banyak pengalaman dengan Si Ewen Xi, kedua saudara perempuan itu secara bertahap mengembangkan perasaan yang sangat halus terhadap Si Ewen Xi. Kemudian, setelah Si Ewen Xi meredakan kerusuhan sipil, ia secara alami tinggal bersama kedua saudara perempuan itu. Wen Xi, kita semua tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Aku baru saja membicarakannya dengan Xiao Mei. Biarkan saudara perempuan kita pergi ke selatan. Gao Hui Yu berkata dengan lembut, Apakah kamu akan pergi ke selatan? Si Ewen Xi tertegun. Ia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Jangan bercanda, masalah ini. Fins, kami tidak bercanda. Gao Hui Mei berkata dengan wajah yang tulus, Kamu telah melindungi kami dari angin dan hujan selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya bagi kami untuk berbagi kekhawatiran kami untukmu. Lagi pula, kami tidak impulsif. Apa lagi yang bisa kamu perhatikan selain metode ini? Gao Hui Yu buru-buru setuju, ya, Wen Xi, dan kamu harus percaya pada kami. Jangan lupa, saudara perempuan kami adalah daoling dan telah diinstruksikan secara pribadi oleh leluhur penguasa. Kamu tahu kekuatan kami. Bahkan jika sesuatu tidak dapat dilakukan, orang-orang itu tidak dapat melakukan apapun pada kami. Pulang ke rumah adalah masalah besar. Si Ewen Xi tenggelam dalam pikirannya. Meskipun dia sangat tidak setuju untuk membiarkan kedua saudara perempuan itu mengambil risiko, tampaknya itu adalah satu-satunya cara. Meskipun kedua saudara perempuan itu bertarung dengan gagah berani sebelumnya, mereka juga memiliki beberapa cara yang liar. Hanya beberapa tahun yang lalu, kedua saudara perempuan itu menderita penyakit serius pada saat yang sama. Mereka mengalami demam tinggi selama tujuh hari tujuh malam. Saat itu, Si Ewen Xi sangat khawatir. Namun untungnya, setelah demam tinggi meredah, kedua saudara perempuan itu tiba-tiba membangkitkan konstitusi Daoling di tubuh mereka. Kemudian, dibawah bimbingan leluhur hegemonik dengan gelar pisau terbaik di dunia, efektivitas tempur kedua saudara perempuan itu tidak terukur. Bahkan jika para ahli dari pavilion Hongmen Wang Yue datang, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka dapat memenangkan kedua saudari itu. Setelah perjuangan ideologis yang sengit, Si Ewen Xi menggertakkan giginya, baiklah, itu saja. Meskipun Si Ewen Xi tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan kedua saudari itu, dia adalah wanita yang paling dia sayangi. Sebelum kedua saudari itu berangkat ke selatan untuk melakukan tugas mereka, mereka harus menyelesaikan satu syarat. Yaitu pergi ke leluhur penguasa untuk berlatih pedang selama sebulan lagi. Tidak ada yang mau menyerahkan leluhur yang mendominasi. Tentu saja, Si Ewen Xi harus menyetujui banyak persyaratan yang keras dan menawarkan sejumlah besar kekayaan dan harta karun. Alasan terpenting adalah bahwa Si Ewen Xi secara tidak sengaja membiarkan leluhur yang mendominasi berutang budi padanya secara kebetulan. Selain itu, kedua saudari Gao Huiyu dan Gao Hui Mei adalah fisik roh dao yang langka. Leluhur yang mendominasi berjanji untuk memberi mereka nasihat selama sebulan lagi. Kalau tidak, bahkan jika Si Ewen Xi memberi lebih banyak uang, itu tidak mungkin dilakukan. Kata-kata itu dibagi menjadi dua bagian. Setelah Yang Suan dan Zhang Bei Kei menerobos Anyang, mereka akhirnya berhasil menangkap lebih dari 10.000 bandit kuda di Nanjiang. Saat ini, kam pelatihan pinggiran timur telah berkembang berkali-kali lipat, cukup untuk menampung puluhan ribu siswa untuk berlatih di dalamnya pada saat yang sama. Hampir semua bandit kuda datang ke selatan untuk pertama kalinya. Mereka juga tertarik dengan pemandangan indah geografi manusia yang istimewa di sini. Satu persatu, mereka seperti Nenek Liu yang memasuki Taman Pemandangan Agung. Saudara Yang, saya ingin saudara-saudara saya minum dan bersantai di malam hari. Anda sudah tidak asing lagi di sini. Pilihlah beberapa tempat untuk kami. Begitu tiba di Nanjiang, Long Aotian tidak sabar untuk meminta kesenangan yang menyenangkan. Yang Suan tersenyum dan mengangguk sedikit. Long Aotian pergi untuk memberitahu para bandit kuda tentang hal itu dengan gembira. Melihat para bandit kuda berbicara dan tertawa, Zhang Bei Kei bermain dengan Yang Suan. Para bandit ini benar-benar harus datang ke sini untuk bersenang-senang. Kita akan melihat bagaimana mereka menangis sebentar lagi. Saudara Yang, bagaimana pelatihan malam ini? Mengapa Anda tidak memberi mereka yang paling kejam saja, hanya sebagai hadiah? Zhang Bei Kei sangat ingin mencoba. Sepanjang jalan, dia memikirkan bagaimana cara menyiksa para bandit ketika dia tiba di Nanjiang. Yang Suan tersenyum tipis. Tidakkah kamu lihat bahwa aku berjanji pada Long Aotian? Tugas malam ini adalah membuat mereka bersenang-senang. Hah, Zhang Bei Kei tampak bingung dan berkata, Saudara Yang, itu tidak perlu. Jika kita berada di utara, kita hampir tidak bisa memberi mereka sedikit muka. Tetapi sekarang setelah kita datang ke wilayah kita, bisakah kita terbiasa dengan mereka? Bagaimana jika mereka kecanduan bermain dan tidak dapat menerima pelatihan hati di masa depan? Yang Suan tersenyum, hanya saja mereka tidak dapat menerimanya. Mereka dapat berlatih dengan baik, tidak hanya malam ini, tapi sepanjang bulan ini, biarkan mereka bermain. Semakin keras mereka bermain, semakin bagus, sampai mereka memainkan semua ciri bandit kuda dari tubuh mereka. Zhang Bei Kei Leng tercengang. Ketika dia bereaksi, dia langsung menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Ya, 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 itu untuk membuat mereka bermain lebih keras. Haha, Saudara Yang, kamu benar-benar pencuri ayam. Pergi sana, aku sangat pandai mencari akal. Yang Suan mengalihkan pandangannya ke keluarga itu dengan marah. Aku tidak perlu mengajarimu cara melakukan hal semacam ini. Terserah kamu untuk melakukannya. Tidak peduli berapa banyak uang yang dikeluarkan atau berapa banyak pertempuran yang dibutuhkan. Itu adalah tujuan. Mereka harus bermain sampai mereka lupa nama belakang mereka. Jangan khawatir, Saudara Yang. Aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mengenai kesenangan, Hei, taman kanak-kanakku adalah seorang dokter. Dalam hal ini, Yang Suan sangat lega dari Zhang Bei Kai. Setelah masalah itu diserahkan kepadanya, Yang Suan tidak sabar untuk pulang lebih dulu. Menantu perempuan, aku kembali. Aku sudah lama tidak melihatmu. Yang Suan sangat merindukan Sunan. Sunan juga sangat senang melihat Yang Suan kembali. Hal pertama yang mereka temui tentu saja tidak perlu diulang. Tenang saja, itu tidak akan hilang di masa depan. Simpan saja, kesehatanmu penting. Setelah putaran yang tak terhitung jumlahnya, Yang Suan masih tidak bermaksud untuk berhenti. Sunan khawatir tubuhnya tidak akan tertahankan, jadi dia dengan cepat mendorong Yang Suan menjauh. Jangan khawatir, tubuh suamimu terbuat dari besi. Yang Suan menepuk dadanya dan berkata dengan bangga. Sunan berkata sambil tersenyum, Meskipun tubuhmu terbuat dari besi, tapi tubuhku tidak. Kamu harus mengasihaniku. Baiklah, izinkan aku memberitahu sesuatu yang serius. Aku baru saja mendirikan perusahaan baru. Coba tebak industri apa itu. Sunan bertanya sambil tersenyum. Yang Suan berpikir, apakah itu terkait dengan pakaian. Sunan menggelengkan kepalanya. Coba tebak lagi. Yang Suan menepuk dahinya dan menebak beberapa kali. Sunan tersenyum, pengembangan real estate. Hah, Yang Suan sangat terkejut. Menantu perempuan, jika kamu kekurangan uang, kamu dapat memberitahuku, apakah kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak bermoral seperti itu. Cucu-cucu yang terlibat dalam pengembangan real estate telah menaikkan harga rumah. Berapa banyak orang yang terpaksa kehabisan nafas karena mereka. Aku mendukung semua yang kamu lakukan, tetapi yang terbaik adalah tidak menyentuh hal-hal yang tidak bermoral seperti itu. Jika tidak, aku khawatir aku akan memiliki sedikit gang di masa depan. Sunan berkata sambil tersenyum, bukankah tidak apa-apa memiliki seorang putri. Haha, aku bercanda. Aku tidak berbicara tentang perumahan komersial. Aku bermaksud membangun taman ekologi, termasuk catering, budaya, pariwisata, dan bahkan melengkapi perusahaan pakaian saya. Taman ini terbuka untuk dunia luar tanpa tiket masuk. Dengan cara ini, saya tidak hanya bisa mendapatkan uang, tetapi juga membuat lebih banyak tempat rekreasi bagi penduduk setempat, mempromosikan pariwisata setempat, dan menggerakkan ekonomi setempat. Setelah mendengarkan penuturan Sunan, Yang Suan Lian memuji, bagus. Kalau begitu, saya setuju. Bagaimana proyeknya sekarang? Sunan menjawab, masih dalam tahap perencanaan. Saat ini, kesulitan terbesar adalah masalah lahan. Besok akan ada lelang. Ini sebidang tanah di pinggiran selatan. Lokasinya sangat bagus dan luas. Saya juga sudah mempersiapkan ini sejak lama. Selain dana sendiri, saya juga meminjam sejumlah besar uang dari bank. Saya akan pergi ke lelang besok. Kami bertekad untuk memenangkan tanah itu. Yang Suan setuju, saya yakin menantu perempuan saya akan melakukannya dengan baik. Saya akan pergi bersama Anda besok. Yang Suan benar-benar mendukung perluasan wilayah bisnis Sunan. Melihat Sunan tumbuh dewasa hari demi hari dan berjuang untuk mewujudkan mimpinya. Yang Suan benar-benar bahagia untuknya. Keesokan paginya, Yang Suan dan Sunan pergi ke pusat perdagangan sumber daya tanah. Tanah di pinggiran selatan memiliki potensi pengembangan yang besar. Secara alami, banyak orang datang untuk bersaing. Dapat digambarkan sebagai lautan orang di pintu. Pada saat ini, masih ada waktu yang lama sebelum pusat perdagangan dibuka. Banyak orang mulai berdiskusi dan membuat keputusan tentang pelelangan langsung di pintu. Selain sejumlah kecil perusahaan lokal di Nanjiang, sebagian besar orang-orang ini adalah wajah-wajah baru dari tempat lain, cukup untuk melihat panasnya tanah ini. Ah, pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari samping. Orang-orang menoleh dan tiba-tiba melompat. Saya melihat seorang pria parubaya berjas dengan pisau di perutnya dan jatuh kesakitan di genangan darah. Bunuh, tiba-tiba terdengar teriakan dari kerumunan. Beberapa penjaga keamanan bergegas mendekat dan berkata dengan marah, siapa yang melakukannya. Aku, di sebelahnya ada seorang pemuda berkerah putih, rambut kuning dicat, dan mata dingin, dengan belati prajurit berdarah di tangannya dan ekspresi acuh-ta'acuh. Ambil, atas perintah kapten keamanan, dia memimpin dalam bergegas menuju pihak lain. Beberapa penjaga keamanan mengikuti, dan beberapa rol karet menghantam kepala pihak lain dengan keras. Namun, pemuda itu tampak santai. Ketika rol karet hendak jatuh di kepalanya, belati samurai di tangannya tiba-tiba melambai ke depan. Sua, cahaya perak menyala, dan beberapa pengawal langsung jatuh ke tanah. Dada setiap orang membuka lubang darah berdarah, dan kulit serta daging berguling keluar, yang tampak sangat menakutkan. Orang-orang di sebelahnya terkejut, tetapi ketika mereka bereaksi, banyak orang berteriak, siapa kamu sebenarnya? Tidak ada hukum kerajaan untuk melakukan pembunuhan di siang bolong. Siapapun yang bisa datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan tanah hari ini adalah Taipan Real Estate. Saya yakin saya tidak akan takut dengan pemandangan kecil ini. Menghadapi tuduhan publik, pemuda itu tersenyum tipis di wajahnya. Sambil menyeka darah di belati samurai dengan lembut, dia mengejek sekelompok sampah. Apa yang kamu bicarakan? Kalimat ini membuat orang-orang di dekatnya kesal. Pemuda itu mengangkat kepalanya, melihat kesekeliling kerumunan, mengangkat alisnya dan berkata, Dengarkan aku, aku berkata, kalian semua adalah sekelompok sampah. Terlalu banyak menipu orang, berikan padaku. Sekelompok orang berteriak dengan marah. Para Taipan ini keluar dengan pengawal. Untuk sesaat, puluhan pengawal menyerbu pemuda itu dari segala arah. Pemuda itu tampak meremehkan. Setelah tersenyum dingin, tubuhnya tiba-tiba bergerak dan berenang di antara puluhan pengawal seperti kilat. Sua-sua, kilatan perak, setiap kali berkedip, seseorang akan jatuh. Dalam waktu kurang dari setengah menit, tanah langsung runtuh dalam sekejap. Semua orang terluka atau tertusuk darah. Diperkirakan setidaknya setengah dari orang-orang harus menjelaskannya di tempat. Pria muda itu masih tersenyum tipis, dan keraputihnya bahkan tidak menyentuh sedikitpun darah. Sekarang, kalian harus mengakui bahwa kalian sampah. Pria muda itu melirik ke arah kerumunan lagi, dengan penghinaan dan ejekan di bibirnya. Kali ini, tidak ada seorang pun di sekitar Taipan Real Estate yang berani terus berteriak. Mereka telah melihat badai dan ombak besar ketika mereka bisa sampai pada titik. Ini, tapi aku belum pernah melihat orang yang begitu baik dan kejam. Terlebih lagi, yang lebih penting, ini adalah pintu masuk pusat perdagangan sumber daya tanah. Pria ini bahkan telah melukai puluhan nyawa di sini, dan wajahnya tenang dan berseri-seri. Dengan cara ini, hanya ada dua penjelasan. Pertama, pemuda itu memiliki latar belakang yang sangat kuat, jadi dia berani bersikap begitu berani. Kedua, dia gila. Singkatnya, apapun alasannya, para Taipan Real Estate ini tidak akan menyentuh nasib buruk ini saat ini. Jika Anda ingin melapor kepada pejabat, jangan bersembunyi dan bersembunyi. Laporkan dengan santai. Jika Anda masih tidak mengenali diri Anda sebagai sampah, berdiri saja. Pria muda itu mencibir. Kata-kata ini membuat orang menggertakkan gigi, tetapi tidak ada yang berani bersuara. Orang-orang kaya ini berbeda dari gangster biasa. Jika gangster biasa berdarah panas, mereka mungkin akan bergegas dan bekerja keras. Bagaimanapun, ini juga kehidupan yang buruk. Bagaimana Anda menyukainya? Namun, orang-orang kaya ini tidak mudah untuk memiliki kemakmuran hari ini. Mereka lebih takut mati daripada siapapun. Anak muda, beri Anda sedikit nasihat. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang kuat dari samping. Seorang pria kekar setengah bayar dengan setelan coklat berjalan perlahan. Ketika mereka melihat pria ini, mereka dengan cepat berkata dengan penuh semangat, Tuan Hong, Anda dapat menghitungnya. Anak ini terlalu buruk untuk dibersihkan. Tuan Hong, Anda harus membantu kami. Sekelompok pengembang real estate tampaknya melihat sedotan penyelamat hidup. Pria yang disebut Tuan Hong bukanlah manusia biasa. Dia memiliki pergelangan tangan yang kuat dan cara yang luar biasa dalam melakukan sesuatu. Dia makan hitam dan putih dengan sangat bebas. Dia memiliki prestise yang tak tergoyahkan dalam industri real estate. Setiap orang harus dengan hormat meneriakan Tuan Hong ketika mereka melihatnya. Selama Tuan Hong datang, pemuda itu pasti bernasib buruk. Tuan Hong melangkah maju dengan angkuh, menatap pemuda itu dan berkata dengan lemah, pemuda itu bersemangat dan dapat dipahami. Tetapi jangan terlalu bersemangat, jika tidak dia akan membawa masalah yang tidak perlu untuk dirinya sendiri. Setelah mendengar ini, pemuda itu tertawa dan berkata, tidakkah kamu menyebut dirimu seorang pemuda? Ada apa? Tidakkah kamu menganggap dirimu sebagai sampah? Mulut Tuan Hong sedikit berkedut. Tidak ada yang berani berbicara kepadanya seperti ini selama bertahun-tahun. Bolen, bentak Tuan Hong. Dengan suara ini, seorang pria Dai dengan kulit gandum, tubuh yang kuat, dan mata yang tajam tiba-tiba keluar dari belakangnya. Siku dan lutut orang Dai itu satu ukuran lebih tinggi dari kongres rakyat biasa. Sekilas, dapat dilihat bahwa orang ini adalah ahli Muay Thai. Bolen, persetan dengan dia. Bolen, hadapi anak ini dengan keras. Di sebelah bos Real Estate telah sampai ke bawah. Karena mereka semua tahu seperti apa keberadaan Bolen di sekitar Lord Hong. Ini adalah Raja Muay Thai yang terkenal di awal. Dia telah memenangkan 77 kompetisi internasional berturut-turut. Kemudian, dia mengundurkan diri dari kariernya karena dia secara tidak sengaja melukai orang setelah minum dan makan gugatan. Kemudian dia dihancurkan oleh Lord Hong, dan jaringan itu mendatanginya dan menjadi pengawal pribadi. Bolen tidak pernah membunuh siapapun sejak dia mengikuti Lord Hong selama bertahun-tahun, tetapi dia telah melukai banyak orang. Selama dia memiliki tangan dengannya, tidak ada yang mengalami cacat seumur hidup. Karena tindakan Bolen terlalu kejam, Lord Hong biasanya tidak menggunakannya. Sekarang dia memanggilnya, yang menunjukkan bahwa Lord Hong benar-benar marah kali ini. Aku akan memberimu satu kesempatan. Terakhir untuk meminta maaf atas apa yang baru saja kamu katakan, dan kemudian berlutut dan memukul 10 kepala ke semua orang. Aku tidak peduli, Lord Hong berkata dengan suara yang dalam. Orang-orang setingkat Lord Hong menganggap wajah lebih penting daripada apapun. Namun, pemuda itu tersenyum menghina. Orang tua, aku pikir kamu sudah tua dan bingung. Pernahkah kamu melihat seseorang meminta maaf karena setumpuk sampah? Tinggalkan dia. Kemarahan Tuan Hong akhirnya meledak sepenuhnya. Pada saat yang sama, Master Muay Thai bernama Bolen tiba-tiba menendang kaki kirinya, mengangkat lutut kanannya tinggi-tinggi, meletakkan tangannya di dada dan membuat gerakan Muay Thai standar. Oh, sampah! Pemuda itu bahkan tidak melihat Bolen. Sikap ini juga membuat Bolen marah, berteriak dengan marah, menendang kaki kirinya dengan keras ke tanah, dan seluruh tubuhnya melayang ke udara. Pada saat yang sama, lutut kanan tiba-tiba tertekup di udara, dan seluruh tubuh menghantam pemuda itu seperti tank terbang. Gerakan ini disebut lutut terbang dalam Muay Thai. Gerakan ini sangat kuat dan terkenal karena kekejamannya. Jika dipukul dengan keras, tidak semudah itu terluka. Hehehe, bagus. Aksinya cukup terampil. Pemuda itu tersenyum, matanya tiba-tiba dingin. Kalau begitu, coba lutut terbangku. Dengan itu, tubuhnya tiba-tiba bangkit dan menghantam pihak lain dengan keras dengan postur lutut terbang yang sama. Ledakan. Dengan gerakan yang sama, pemuda itu menghantam lutut terbang Bolen dengan keras di udara. Dengan suara gemuruh, Bolen menjerit di udara, dan seluruh tubuhnya melayang kembali seperti layang-layang yang putus. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa seluruh lututnya telah hancur. Pemuda yang ganas itu tidak terluka, dan dia tidak berniat untuk berhenti setelah dia berhasil. Tepat ketika tubuh Bolen masih melayang mundur, jari kaki pemuda itu sedikit menyentuh tanah, dan seluruh tubuhnya melesat seperti anak panah dari tali, dan menyapu ke sisi Bolen dalam sekejap. Ledakan. Pemuda itu terpental tinggi dan menghantam perut Bolen dengan lutut atas yang keras. Ledakan. Tubuh Bolen jatuh dengan keras ke tanah, tujuh lubangnya berdarah, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Dia meninggal tiba-tiba. Semua orang tampak konyol. Mereka semua tahu betapa kuatnya Bolen. Namun, di depan pemuda ini, dia bahkan tidak bisa bertahan. Sekarang, bisakah kamu mengakui bahwa kamu sampah? Pemuda itu tersenyum dan bahkan tidak melihat tubuh Bolen di sebelahnya. Semua ini seperti menginjak seekor semut baginya. Tuan Hong tampak gila. Dia tidak pernah memikirkan adegan ini. Aku, aku sampah. Tuan Hong dengan cepat mengucapkan kata-kata ini dengan gemetar. Pemuda itu tersenyum tipis. Yah, ya, sangat sadar diri. Tapi, kamu mengatakan ini sedikit terlambat. Setelah itu, pemuda itu menatap Tuan Hong dengan matanya yang jelas-jelas tersenyum. Tuan Hong gemetar sekujur tubuhnya. Rasanya seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Sedetik kemudian, Tuan Hong membuat keputusan yang paling tepat, menoleh dan melarikan diri. Pemuda itu tidak mengejar, tetapi ketika Tuan Hong berlari lebih dari 10 meter jauhnya, dia tiba-tiba menendang sebuah batu ke tanah. Wuss, batu itu seperti peluru dan mengenai bagian belakang kepala Hong dengan keras. Tuan Hong bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah katapun. Seluruh pria itu jatuh ke tanah dan bagian belakang kepalanya runtuh. Dia tidak bisa mati lagi. Semua orang di sekitarnya berkeringat dingin. Mereka belum pernah melihat pria yang begitu kejam. Mata anak-anak muda itu menyapu mereka satu persatu, dan jenis keterkejutan dan tekanan yang mereka bawa tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Semuanya santai saja. Pemuda itu tersenyum santai pada orang banyak. Sekarang setelah kalian mengakui bahwa kalian sampah, aku tidak bisa bersaing dengan sampah. Momo ngomong, kalian datang ke sini hari ini untuk mengambil gambar tanah itu. Kebetulan, bosku akan berpartisipasi dalam pelelangan hari ini. Tapi kalian tidak perlu gugup. Dia hanya ikut bersenang-senang. Sebenarnya, dia tidak tertarik dengan tanah itu. Nanti, kalian naikkan kartu kalian dan naikkan harganya. Jangan sampai tanah itu difoto oleh bosku, kalau tidak dia akan sangat tidak senang. Silakan sampah. Setelah pemuda itu berkata demikian, dia memasukkan tangannya ke dalam saku celana dan berjalan pergi sambil bersenandung santai. Hanya dua menit setelah dia pergi, seorang pria parubaya gemuk dengan kemeja kotak-kotak turun dari mobil hitam. Dia tersenyum kepada orang banyak dan berkata, Maaf, semuanya. Bawahanku sedikit marah dan mengganggu kalian. Aku di sini untuk menebus kesalahanku. Tapi dia benar. Aku tidak tertarik dengan tanah itu. Kalian harus menaikkan kartu kalian sebentar lagi. Jangan biarkan tanah itu mengalir ke tanganku. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa mengatakan sesuatu. Jika kalian melihat orangku dan ingin mengganggunya, aku selalu diterima. Selain itu, namanya Leng Siu. Ingat, jangan sampai salah orang. Perbaikan dingin, desis, mendengar nama itu, semua orang tiba-tiba menarik nafas. Ternyata pemuda tadi adalah Leng Siu. Tidak heran dia begitu kuat, begitu ganas. Leng Siu tidak asing bagi siapapun yang memiliki sedikit level. Dia adalah pembunuh berdarah dingin yang terkenal di seluruh distrik bisnis. Dia tidak melakukannya atau itu pasti nyawa manusia. Tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar melihat pria ini, karena hampir semua orang yang pernah melihatnya sudah meninggal. Beberapa orang bahkan meragukan apakah Leng Siu benar-benar ada atau tidak. Dan sekarang, Leng Siu benar-benar muncul. Pria parubaya gemuk dengan kemeja bunga itu terlihat sangat aneh. Dia pasti bukan bagian dari lingkaran itu. Setidaknya bukan dari lingkaran provinsi, dengan aksen dari daerah pesisir. Namun, karena dia dapat mengendalikan perbaikan dingin, dia pasti memiliki latar belakang yang besar. Lelang akan segera dimulai. Pembawa acara mengumumkan bahwa harga awal adalah 80 juta. Harga cadangan sangat rendah. Faktanya, tanah itu adalah yang paling konservatif dan bernilai 300 juta. Harga awal adalah 80 juta. Sekarang mulai menawar. Pembawa acara mengumumkan dengan keras. Namun, setelah pengumumannya, seluruh tempat itu sangat sunyi, dan tidak ada yang mengangkat kartu. Pembawa acara tampak sedikit bingung. Menurut perkiraannya, penawaran hari ini akan sangat, sangat intens, karena potensi tanah itu sangat tinggi, dan bahkan mungkin untuk menawar hingga 500 juta. Namun, itu hanya harga awal. Mengapa tidak ada yang menaikkan kartu? Setelah sekitar 10 detik, seorang pria gemuk setengah bayar dengan kemeja kota-kota yang duduk di baris pertama perlahan mengangkat kartu penawarannya. Saya akan membayar 80 juta. Pembawa acara dengan cepat menjadi bersemangat, ada yang memberi 80 juta, apakah ada yang lebih tinggi dari 80 juta? Namun, setelah beberapa kali menelpon, tetap tidak ada tanggapan. Namun, beberapa orang ragu sejenak dan melakukan tindakan untuk menaikkan kartu. Namun sebelum mereka mengangkat pelakat, pria gemuk setengah bayar itu tiba-tiba menoleh dan tersenyum kepada orang-orang, jangan kaget. Aku bilang aku tidak begitu suka tanah ini, tapi jangan biarkan tanah ini mengalir ke tanganku. Begitu kalimat ini keluar, tidak ada seorang pun yang berencana untuk menaikkan kartu. Orang bodoh dapat mendengar bahwa ini ironi. Bahkan jika harganya menarik, siapa yang berani menaikkannya ketika memikirkan pembunuh berdarah? Dingin itu, 80 ribu kali, 80 juta kali. Setelah pembawa acara berteriak dua kali, melihat tidak ada jawaban di bawahnya, dia harus mendesah dengan enggan, 83 juta. 300 juta. Saat itu, suara pria yang bersemangat tiba-tiba datang dari penonton. Sua, mata semua orang mengikuti tempat suara itu datang pada saat yang sama. Orang yang mengangkat kartu adalah seorang pria muda dan polos. Meskipun gerakan yang suan alami dan tidak terkendali, itu juga sangat arogan. Tetapi saat ini, semua orang menatapnya dengan simpati atau sadenfrude. Atau menatapnya seperti orang bodoh. Nima, ada anak laki-laki buta berbulu melompat keluar. Apakah dia tidak melihat pemandangan mengerikan di pintu tadi? Yang lebih menjengkelkan adalah setelah yang suan mengangkat merek itu, dia menyipitkan matanya dan tersenyum pada pria parubaya yang gemuk itu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan tanah jatuh ke tanganmu. Aku paling suka membantu orang lain. Pria parubaya yang gemuk itu melotot ke yang suan dan mengangkat tangannya. Tiga ratus lima puluh juta. Lima ratus juta. Yang suan meneriakan harga tinggi lagi tanpa menunggu suara pihak lain turun. Kali ini, seluruh hadirin mendidih. Pria parubaya yang gemuk itu menatap yang suan. Yang suan juga saling menatap dengan acuh tak acuh. Melalui udara, tercium bau mesiu dari mata mereka yang saling bergesekan di udara. Setelah beberapa detik kebuntuan, pria parubaya yang gemuk itu tersenyum dingin, ya, muda dan menjanjikan, sangat bagus, hahaha. Pria parubaya yang gemuk itu tertawa dan bangkit dan berjalan menuju pintu. Melewati tong sampah di pintu, pria gemuk itu tiba-tiba menendang tong sampah itu dengan kaki yang keras. Seluruh tempat itu sunyi. Mereka yang baru saja duduk di sebelah yang suan bangkit dan pergi jauh. Sikap yang ditunjukkan oleh pria gemuk parubaya tadi menunjukkan bahwa pemuda yang tidak tahu kebesaran langit dan bumi ini akan mendapat masalah besar malam ini. Akhirnya, yang suan berhasil mendapatkan tanah itu dengan harga 500 juta. Harganya tidak melebihi anggaran. Sunan berharap untuk memenangkan 500 juta. Tetapi sunan tidak senang ketika dia mendapat berita itu. Dia tampak khawatir dan berkata, Yang suan, aku baru saja bertanya kepada seseorang tentang perbaikan dingin itu. Dia pembunuh berdarah dingin yang sangat kejam. Kamu baru saja merampok tanah milik pria gemuk itu. Leng siu pasti akan membalas dendam padamu. Sebuah adegan berdarah terjadi di pusat perdagangan tadi. Ditambah dengan apa yang dikatakan Leng siu, Yang suan sudah tahu apa artinya ini. Agar tidak menimbulkan masalah bagi sunan, Yang suan meminta sunan untuk kembali dan menunggu terlebih dahulu dan berpartisipasi dalam pelelangan sendirian. Apa itu perampokan? Tanah itu bukan miliknya. Yang suan berkata dengan acuh tak acuh, aku biasanya menawar sesuai dengan peraturan. Dia ingin dia mengikutinya. Tapi, sunan masih khawatir. Yang suan menoleh dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, menantu perempuan. Aku tahu kamu khawatir tentang perbaikan dingin itu. Biarkan aku memberitahumu, perbaikan dingin itu harus datang kepadaku. Hanya saja aku sudah memberitahumu, suamimu, aku sapi yang istimewa. Aku tidak peduli apakah itu perbaikan dingin atau perbaikan panas. Selama kamu berani menyusahkanku, aku harus membuat mereka terlihat bagus. Sunan mengangguk dengan lembut, Baiklah, berhati-hatilah. Setelah banyak hal, Sunan sekarang sangat mempercayai yang suan. Karena tidak peduli seberapa besar hal yang terjadi setiap saat, selama yang suan bergerak, tidak ada yang tidak bisa dia tangani. Suamiku, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Sunan tiba-tiba menatap yang suan dao. Hem, ada apa? Tanyakan saja. Yang suan tersenyum dan menyerahkan jeruk yang sudah dikupas kepada Sunan. Sunan mengambil jeruk itu, menundukkan kepalanya sejenak dan berkata, Meskipun aku tahu banyak hal yang tidak seharusnya kutanyakan, aku tetap tidak bisa menahannya. Kamu mengatakan kepada aku bahwa kamu adalah orang yang sangat kaya dan sangat berkuasa. Saya percaya pada semua ini, karena menurut saya banyak hal yang luar biasa dapat dengan mudah dipecahkan setiap kali Anda maju. Tetapi saya benar-benar ingin tahu tentang identitas Anda dan mengapa tokoh-tokoh terkenal dan tampaknya tak terkalahkan itu harus makan ketika mereka melihat Anda. Itu luar biasa. Setelah Sunan selesai, dia buru-buru menambahkan, Tetapi jika tidak nyaman bagi Anda untuk mengatakannya, Anda tidak dapat menjawab. Saya hanya bertanya dengan santai. Yang Suan melihat ekspresi Sunan, setelah memikirkannya, dia menghela nafas, Baiklah, bagaimanapun, Anda harus mengetahui hal-hal ini cepat atau lambat. Tidak ada salahnya jika saya memberi tahu Anda sesuatu sekarang. Tetapi apa yang akan saya katakan selanjutnya mungkin terdengar sedikit misterius, tetapi saya berjanji bahwa setiap kata yang saya katakan adalah benar. Yang Suan menarik nafas dalam-dalam. Setelah sekian lama, sudah waktunya untuk mengungkapkan identitasnya kepada Sunan. Sebenarnya, saya bukan seorang pengusaha di luar negeri, tetapi anggota dunia gelap. Kata Yang Suan, Dunia gelap, Sunan tampak bingung. Yang Suan mengangguk, Yah, dunia ini tidak seperti yang dilihat kebanyakan orang. Selain masyarakat normal, ada dunia yang gelap. Sebenarnya, kita tidak berada di era damai. Setiap hari, setidaknya setengah dari dunia berperang. Kamu hanya tinggal di negara yang damai. Sebenarnya, dunia tidak begitu damai. Tempat-tempat yang terjadi perang sepanjang tahun disebut dunia gelap. Seperti namanya, dunia ini gelap di luar imajinasimu. Aku yatim piatu. Aku tidak pernah melihat orangtuaku sejak aku lahir. Sejak aku ingat, aku telah berada di kamp pelatihan di bawah kekuatan tertentu di dunia gelap. Kamp pelatihan itu bukan sekolah yang kamu pahami. Kami sudah belajar cara menarik pelatuk ketika kamu membacakan tiga karakter klasik. Mungkin aku punya bakat di bidang ini. Dengan sedikit keberuntungan, aku adalah lulusan terbaik di kelas itu. Setelah lulus, dia mulai pergi ke medan perang untuk membantu kekuatan itu membuka diri dan memperluas wilayahnya. Tetapi ketika aku memukul bagian belakang, aku tiba-tiba menemukan bahwa semua yang kulakukan tidak ada artinya. Karena aku selalu menjadi bidak catur di tangan orang lain. Setiap pertempuran yang kulakukan adalah untuk kepentingan orang lain. Karena itu semua untuk kepentinganku sendiri. Mengapa aku tidak bisa berjuang untuk diriku sendiri? Jadi aku diam-diam mengumpulkan sekelompok orang dan mulai mendirikan organisasiku sendiri. Tidak lama kemudian, organisasi kami mulai muncul dan menjadi organisasi yang kuat yang menakuti seluruh dunia gelap selangkah demi selangkah. Tetapi hanya tiga tahun yang lalu, ketika aku sedang menjalankan misi, aku tiba-tiba disergap. Saya terkejut oleh ledakan bom berdaya ledak tinggi, dan kemudian saya tidak tahu apa-apa. Ketika saya bangun, saya akan berada di kota Nanjiang. Hanya saja aku kehilangan ingatanku saat itu, dan aku tidak dapat mengingat apapun sebelumnya. Setelah berkeliaran di jalan selama beberapa waktu, aku bertemu Qin Feng dan yang lainnya. Lalu aku mengikuti mereka untuk bekerja di lokasi konstruksi, dan kemudian aku bertemu denganmu. Kau akan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Sunan tercengang. Jika dia tidak melihat Yang Xuan menghadapi banyak hal yang luar biasa dengan matanya sendiri, dia pasti mendengarkan. Semuanya sekarang seperti buku surgawi. Kapan ingatanmu pulih? Tanya Sunan. Yang Xuan menjawab, Pergilah ke pertemuan saja. Apakah kau ingat saat Chen Zheng Hao memaksamu untuk menikah? Saat itu, aku mendorongnya. Aku tidak sengaja didorong jatuh olehnya dan kepalaku terbentur meja. Saat itulah ingatanku pulih. Setelah mendengar ini, Sunan menghela nafas panjang. Tidak heran, maksudku, sejak hari itu, kau menjadi seperti orang yang berbeda. Ketika kau mendirikan kios untuk membeli mobil listrik, sekelompok orang yang membayar 5 juta untuk mobil listrikmu juga teman-temanmu. Sampai sekarang, Sunan tiba-tiba menyadari banyak hal sebelumnya. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Itu bukan teman. Itu hanya sekelompok orang yang ingin menjilatku. Sunan bertanya lagi, Bagaimana dengan keluarga Chen Zhenghao? Itu bukan karena ledakan gas alam. Ini, berbicara tentang pertanyaan ini, Yang Xuan tiba-tiba tidak tahu bagaimana menjawabnya.